Sudarmiji, juga beberapa bupati, Padrianus, kalau dari Kementerian Keuangan, iya ada katanya. Di gaji P3K ini sudah diperhitungkan dalam DAU, tapi DAU kami boroboro mau bertambah malah berkurang, direalokasi. Jadi mana uang yang diperhatikan dari Kementerian, ini orang tuanya beginilah, itu yang mengatakan bahwa ini menjadi beban APBD. Jadi beban APBD. Nah, saran saya, pertama, kalau memang itu sudah dialokasikan, tadi kan sifatnya itu unmarked, jadi tidak bisa digunakan untuk belanja yang lain. Itu tagas saja, kalau memang kepala daerah menggunakan dana yang harusnya untuk membiaya, bagi belanja yang lain, ada sanksi. Nah, ini sanksinya apa? Kalau misalnya sisa anggaran yang harusnya untuk gaji P3K, tidak digunakan untuk gaji P3K, karena belum ada permainan, belum diangkat, tapi habis. Nah, sanksinya apa? Apakah pemotongan DAU atau apakah itu harus tegas, supaya Bupati, Wali Kota, Gubernur juga tidak semena-mena gitu kan. Karena alasannya, bagaimana kami mengusulkan formasi, sedangkan DAU kami boroboro mau bertambah, malah berkurang. Saya pikir ini sudah dipaham semuanya bahwa Kementerian Agama dari profiling gurunya, ya kami 83,44 persen guru kami semua honorer Bapak-Ibu sekalian, hanya sekitar 16,17 persen guru yang PNS, atau sekitar 127 ribu sekian. Jadi, sejatinya Kementerian Agama mohon izin pimpinan, mohon diperjuangkan agar kuota P3K tahun 2022 ini diberikan yang signifikan. Ya, ini gambarannya setelah kami untuk yang madrasa ya, jadi kebutuhan P3K berwajar serombongan belajar, ini kalau RA Rodel Atfal itu 46,607 orang, siswa kami ada 1 juta 240,608 orang, dengan asumsi setiap kelas itu 25 siswa maksimal. Kemudian untuk guru MI, MI itu madrasa ibu tidak ya, setingkat SD, kami membutuhkan 91,778 guru, dengan asumsi kami punya siswa 3,797,438 orang. Kemudian untuk MTS, madrasa MTS setingkat SMP, itu 42,733 orang, dan mahasiswa kami ada 2,883,546 orang. Dan untuk madrasa, alia, dan kejuruan, itu ada 10,850 orang, dengan asumsi kami punya mahasiswa itu ada 1,323,656, dan setiap rombol diasumsikan 36 siswa. Next. Ini ya mudah-mudahan, ini ya negeri Bapak Ibu, jadi kebutuhan untuk negeri saja itu sekian, 53,000 orang, dan ini yang sangat krusial di situ, dan syukur-syukur kalau bisa terpenuhi secara total. Kalau negeri ada kebutuhannya 53,645 orang. Next. Next, ini sebarang swasta dan negeri. Next. Next. Jadi kami mohon izin pimpinan, jadi mudah-mudahan saya berharap betul, kami berharap betul atas nama kementerian, kita mendapatkan kuota yang signifikan tahun ini. Dan kami punya simpatika, kalau Pak Iwan punya data yang akurat, kami punya simpatika yang terus bergerak, dan dinamis juga, dan disitulah kami, insya Allah, seberapapun kuota yang diberikan, kami akan bisa penuhi dengan cepat, karena data simpatika, sistem informasi pendidik dan tenaga pendidikan, dan madrasa, itu update setiap minggu, mereka pasti melakukan updating, apa yang mereka kerjakan, dan sebagainya. Dan bisa kita penuhilah, kita maksimalkan kuota yang ada. Intinya, kami mendukung seluruh pandangan pimpinan tadi, bahwa madrasa sangat membutuhkan kuota P3K ini, dan mohon agar tidak berdasarkan dari P2K 2021, karena P2K 2021 hanya menyelesaikan X K2 2019. Jadi yang ini yang betul-betul merupakan kebutuhan real, yang dibiliki madrasa. Izin pimpinan, kami punya madrasa 84 ribu sekian, di Indonesia, kemudian melayani 10.600 siswa dan siswi seluruh Indonesia. Dan saya dalam faktanya, Alhamdulillah, Kementerian Ristek Dikti, dan dibawa pimpinan Pak Iwan, kami sering bersinergi dalam berbagai event, apakah event nasional maupun internasional. Jadi artinya, kalau ada sesuatu eksselensi yang ada di Kementerian Ristek Dikti, juga Kementerian Agama akan terus mengikuti dari sisi kualitas dan sebagainya. Jadi saya pikir itu sudah senapaslah dengan Kementerian Ristek Dikti. Kemudian, mohon izin pimpinan, ya nasib guru-guru madrasa untuk sangat memperhatinkan, dan mohon mudah-mudahan lewat P3K inilah solusi, dan negara hadir memberikan rekognisi kepada mereka yang sudah lama berjuang untuk peradaban dan mencerdaskan anak-anak bangsa. Saya pikir itu, pimpinan, saya mohon izin di forum yang sangat mulia ini, ingin mengutip sebuah statement seorang profesor atau ulama besar dari Mesir. Beliau adalah Toha Hussein, adalah mantan Menteri Pendidikan dan Wakaf Mesir, dan Bapak Repolusi Pendidikan di Mesir. Beliau mengatakan bahwa sejatinya pendidikan itu adalah seperti udara, dan setiap orang gratis terhadap udara itu. dan semenjak itulah pendidikan di Mesir digaratiskan dari seluruh level. Dan beliau dengan kertibatasan pandangan karena beliau buta, meskipun beliau adalah Unis Sorbonne Perancis, dari situlah Repolusi Pendidikan di Mesir, dan terutama Islam, itu pasti diwarnai oleh para pemikir Mesir. Saya mendambakan Indonesia pada saatnya akan sangat cerdas, dan itu dimulai dari guru-guru yang hebat. Terima kasih. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh.